Kemudian perkara yang ketiga, yang mungkin bisa kita laksanakan, meskipun tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, namun disebutkan oleh Imam Ibn Taymiyah di dalam Majmuh Al-Fatawa, Mujalat yang ke-25, disebutkan, dan dari syiarul Islam, melaksanakan hari Eid, itu berkumpul dengan makan-makanan bersama. Di hari Eid dan di hari Tasrik, Idul Fitr, Idul Adha, maka berkumpul kaum muslimin, memikirkan dari dakwah mereka dan sebagainya, kemudian duduk bersama dan makan bersama, maka ini pun menyebabkan kaum muslimin menjadi lebih kuat, persaudaraan, dalam dakwah, dalam menuntut ilmu dan sebagainya. Maka insyaAllah, Alhamdulillah, kita sudah menyiapkan dan jazahumullah khair kepada Ikhwanuna yang sudah memasakkan ketupat dan memasakkan sayur yang insyaAllah kita akan makan bersama. Maka ini pun, kata syihul Islam, dari syiar Islam, syiar Id, makan bersama dan sebagainya. Ada pun perkara, yang terakhir, yang kami harus sampaikan juga, yang terpenting adalah permasalahan siam enam hari di bulan syawal. Maka cukup, lafadnya dengan hadith yang diriwetkan oleh Imam Muslim, dari Abi Ayub Al-Ansari. Berkata Rasulullah s.a.w. Barang siapa yang puasa Ramadan, sebulan penuh, kemudian mengikutinya dengan puasa enam syawal, yang sunnah, bukan wajib. Maka seakan-akan dia puasa satu tahun. Ditaksirkan oleh para ulama, kita jelaskan kalimat-kalimatnya. Mansoma Ramadan, maknanya barang siapa yang dia telah melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian diikuti dengan puasa enam hari. Maka seakan-akan dia puasa satu tahun. Di sini memang permasalahan puasa itu pahalanya besar di sisi Allah, tidak terhitung. Sesuai di hadith yang terdahulu di keutamaan berpuasa, berkata Allah jala wala di hadith kudsi, yang diriwetkan oleh Abu Hurairah Mutafakun Aleyh. Maka semua amalan Bani Adam itu dilipat gandakan satu sampai sepuluh sampai tujuh ratus. Kata Allah, kecuali puasa, maka puasa itu aku yang menentukan pahalanya lebih dari tujuh ratus. Karena dia meninggalkan rasa lapar, meninggalkan hausnya, dan meninggalkan kerinduan syahwatnya kepada istrinya di siang hari. Ditinggalkan hanya untukku, maka aku akan membalasnya. Maknanya, pahala puasa itu tidak terkira. Dan di hadith Abi Umamah juga, datang kepada Nabi Abu Umamah, Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku amalan yang memasukkan kepada surga, Alayka bisyam fa'innahu la'idlallahu. Bagi kamu berpuasa, karena pahalanya tak terkira. Namun pembahasan di sini, hanya menyampaikan saya dari ucapan para ulama, Hanya perkiraan saja, dan gambaran yang mudah dari hitungan, matematik, Dikatakan oleh para ulama, Maka makna kasyami dahar, ad-dahar, ayo, sana, setahun, 360 hari. Idan siyam asyahr, puasa satu bulan, dianggap 30 hari. Kebetulan tahun ini 30 hari kita, digenakkan 30 hari. Idan salazin dor asyarah, 30 kali 10. Karena di dalam hadis muda'af, amalan Bani Adam itu dilipat gandakan bisa sampai 1 kepada 10. Dan bahkan 700. Maka dianggap 10 menjadi berapa? 30 kali 10? 300. Ditambah 6-nya. 6 sawal dikali 10 kali lipat jadi 60. Jadi berapa? 360 hari. Berarti seakan-akan puasa setahun, ini hanya istilahnya ucapan dari para ulama. Bukan menjadi dalil. Al-Muhim, inilah makna dari hadith Abu Ayyub Al-Ansor. Tinggal di sini permasalahan, masalah fikir yang akan kita tutup pelajaran ini. Ataupun khutbah ini. Apakah seseorang yang ingin melaksanakan puasa sitah sawal, harus memenuhi kodoknya terlebih dahulu? Bagi yang mempunyai kodok seperti para umahat, yang datang haid, datang bulan. Ataupun bagi para kaum muslimin, laki-laki. Yang mungkin sakit seperti Al-Quran. Dan juga mungkin safar seperti di Al-Quran. Maka barang siapa yang dia itu sakit. Atau dalam keadaan musafir. Maka fa'iddatun takdirnya fa'alayhi iddatun. Wajib baginya untuk membayar di hari yang lain. Maka selesai dari Ramadan, maknanya masuk hari yang lain, yaitu syawal sekarang. Maka ini waktu untuk mengkodok. Pertanyaannya di sini. Misalnya saya musafir tiga hari. Maka saya berbuka. Dan di sana ada yang sakit dua hari. Maka saya berbuka. Dan di sana perempuan tujuh hari, enam hari, haid. Maka berbuka. Maka bagaimana dengan realita dari hadith ini? Jawabnya, dan ini adalah pendapat dari para ulama. Mereka mengatakan, dan ini yang rajah. Diharuskan untuk mengkodok terlebih dahulu dengan syarat puasanya kurang dari 24 hari. Karena jika puasanya lebih dari itu seperti perempuan yang nifas, misalnya. Atau perempuan yang menyusui dan takut untuk janinnya. Ataupun perempuan yang hamil, takut akan janinnya dan menyusui, takut dari bayinya. Kelaparan karena dia puasa di siang hari. Maka ini lebih dari 30. Ini perkaranya lain. Maka tidak apa-apa untuk puasa enam hari terlebih dahulu. Namun bagi yang tidak ada udur, di mana dia itu mempunyai hutang puasa kurang dari 24 hari. Seperti sakit, misalnya 10 hari. Perempuan haid, tujuh hari. Safar, tiga hari, empat hari. Maka lebih baik baginya untuk melaksanakan kodok terlebih dahulu. Mana pendalilan kodok awalian diutamakan terlebih dahulu dari lafad hadith ini sendiri. Pertama disebutkan, man soma ramadhon. Disebutkan barang siapa yang puasa ramadhon. Sekarang seseorang yang dia sakit dua hari. Atau dia safar tiga hari. Atau perempuan yang punya haid. Apakah dinamakan lengkap puasa ramadhon? Jawabnya tidak. Dikatakan hutang dua hari. Hutang tiga hari. Hutang enam hari. Haid. Belum dinamakan man soma ramadhon. Dipenuhi dahulu baru dikatakan, Qad sumtu ramadhon. Aku telah genap puasa ramadhon. Adapun kita Alhamdulillah yang berbicara dan yang hadir disini dari tulabul ilm. Maka tidak safar. Tidak sakit. Dan Alhamdulillah laki-laki tidak ada penghalang haid. Maka yang dah hadir disini kebanyakan berpuasa lengkap. Maka dikatakan kepada hadith man soma ramadhon. Telah lengkap ramadhonnya. Kemudian. Lafad. Summa at ba'ahu. Maka kalimat summa. Dari segi lubatil arobiyah. Yufidu tartib. Memberikan makna tartib. Setelah ini adalah itu. Itu makna summa. Maka disini maknanya. Man soma ramadhon summa at ba'ahu. Maksudnya barang siapa yang sudah lengkap. Ramadhonnya yang ada. Hutang di kodong. Maka dibayar. Telah lengkap summa-nya. Summa maka summa yufidu atartib. Seperti di dalam ayat Al-Quran. Fa'ahyakum summa yumitukum. Summa yuhyikum. Maka disini. Lafad-lafad summa yumitukum. Summa yuhyikum. Lafad summa memberikan urutan. Bahwa Allah menciptakan manusia dari ketiadaan. Kemudian yuhyikum. Kemudian yuhyikum. Summa yumitukum. Menghidupkan di dunia. Kemudian mematikan. Maka antara hidup dengan mati urutan. Mati dulu. Baru nanti dibangkitkan. Seperti itu. Begitupun disini. Man soma ramadhon. Barang siapa yang sudah genap ramadhon. Kemudian diikuti dengan sita syawal. Ini makna dari summa. Maka dari segi lugotil arobiyah. Disini pun summa memberikan makna tertib. Sehingga tertib. Puasa dahulu 6 bulan. Yang punya kekurangan 6 hari. 4 hari. 3 hari. Dipenuhi. Setelah dipenuhi. Baru setelah itu. Puasa syawal yang 6 hari. Maka. Inilah yang diinginkan. Maka para ulama. Yang bermadhab seperti ini. Dari semenjak dahulu. Banyak. Dan yang do'ahir dari para ulama. Di zaman now. Sheikh Ibn Baz. Dan Sheikh Ibn Uthaymin. Dan begitu pun Sheikh kami. Di saat ditanya. Ya Sheikh bagaimana orang yang mempunyai kodok. Kata Sheikh. Kodok dibayar dahulu. Afdol. Lebih baik. Karena mengikuti adilah tadi. Kemudian setelah dibayar kodoknya. Baru puasa. Dan pendalilan. Yang terakhir. Kodok kepada Allah. Hukumnya wajib. Lebih didahulukan daripada sunnah. Seperti datang di hadith yang diriwetkan oleh Ibn Abbas. Diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan Muslim. Datang seseorang perempuan kepada Nabi. Ya Rasulullah. Ibuku mempunyai kodok puasa. Apakah aku membayarnya? Ibuku mempunyai kodok haji. Apakah aku membayarnya? Apa kata Nabi? Fadainullah ahaku an yakdiah. Maka hutang kepada Allah. Lebih berhak bagi kalian untuk membayarnya. Maka dari lafad ini. Disebutkan oleh para ulama. Hutang kita dua hari. Hutang kita tiga hari. Karena sakit. Kemudian makan. Karena safar. Kemudian makan. Dan perempuan hutang. Sepekan karena haid. Dibayar hutang itu. Jangan membayar. Ataupun jangan melaksanakan sunnah. Yang dia itu bukan hutang. Dahulukan hutang. Karena itu kewajiban. Kita tidak tahu apakah akan meninggal besok atau tidak. Seperti Allah berfirman. Tidak ada yang mengetahui apakah esok kita akan masih hidup atau tidak. Sehingga kesimpulannya. Untuk mendapatkan pahala satu tahun itu. Barang siapa yang belum lengkap puasanya dari laki-laki ataupun perempuan. Lengkapi kodoh selama kurang dari 24 hari. Lengkapi yang 6 hari. Yang 7 hari. Yang 4 hari dan sebagainya. Setelah lengkap. Maka dinamakan man soma ramadhan. Telah lengkap ramadhannya. Suma at ba'ahu sita syawal. Kemudian diikuti 6 syawal. Terserah mau berurutan. Dan ini afdol. Biar cepat selesai. Kalau diurut-urut. Bagus. Ada pun kalau dipatah-patah. Ataupun puasa. Nanti puasa lagi. Mungkin akan terganggu. Dengan banyak-banyaknya safar. Banyaknya tamu yang datang kepada kita. Maka inilah. Dari perkara-perkara. Tiga perkara yang urgen. Yang bisa kita sampaikan. Maka kita berdoa kepada Allah. As'alullahal-karim. Rabbal arsil azim. An. Yaja'alana. Minal mu'minin wal muta'kin. Maka wahai Allah. Jadikanlah kami semuanya yang hadir disini. Menjadi orang yang bertakwa. Dan beriman kepada Allah. Allahumahfad biladana bilad andunusia. Min kulifitan ma'dohara min hawa ma'batan. Maka wahai Allah. Jagalah NKRI. Dan juga. Yang menjaga. Dari para pemimpin-pemimpin NKRI. Para presiden. Dan menteri-menteri. Dan yang lainnya. Allah jaga mereka. Karena Fudail Ibn Iyad berkata. Jika aku mempunyai doa. Yang mustajab. Maka aku akan memberikan doa. Kepada pemerintah-pemerintahku yang menjaga negara ini. Karena. Jika mereka baik. Akan baik negeri kita. Dan jika mereka buruk. Akan hancur negeri kita. Maka kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah menjadikan mereka. Memegang amanah dengan baik dan benar. Sehingga. Kita semuanya dalam keadaan beribadah di dunia ini. Dalam keadaan baik. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.